Alvin Lim vs Jaksa Jaksa tahan Alvin Lim demi jalankan putusan banding Diketahui, pelaporan para jaksa yang bermula dari konten Alvin Lim di kanal Youtube Hotsen TV yang bertajuk Kejaksaan Sarang Mafia membuat para jaksa tak terima dan menilai pernyataan Alvin Lim adalah hoak alias berita bohong dan mengandung ujaran kebencian dan berujung pada pelaporan dirinya oleh beberapa jaksa di beberapa daerah Alvin Lim saat ini dinyatakan bersalah dengan fonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus pemalsuan dokumen dan ditahan di Rutan TNN Salimba, Jakarta Pusat Pihak dari Alvin Lim merasa kaget kliennya dijemput langsung oleh jaksa karena pihaknya tidak menerima surat penangkapan atau penahanan atau apapun tau-tau dijemput paksa oleh jaksa Sedangkan Kejaksaan Agung mengungkapkan alasan jaksa menjemput dan menahan Alvin Lim Kejagung mengatakan Alvin Lim ditahan berdasarkan putusan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta Nah, atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta itu jaksa penuntut umum melaksanakan penetapan hakim yang berada dalam putusan tersebut untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa Alvin Lim di Rumah Tahanan Negara Rutan Salimba Pihak LK Lauflim telah berupaya mengajukan kasasi Mereka juga meminta agar penahanan Alvin Lim tidak dilakukan terlebih dahulu sampai proses selesai Ali Ahsan, salah satu orator Ehi Lauflim mengatakan perkara yang menyeret Alvin Lim merupakan perkara yang sudah lama sejak tahun 2015 Perkara tersebut kemudian ditimbulkan kembali sehingga muncul kecurigaan bahwa kasus tersebut tidak dilakukan atas dasar pendekatan keadilan Kami menduga kuat intervensi itu ada dari pihak penguasa